Sejumlah petani di Jombang melepas liarkan belasan burung hantu jenis Tito Albah untuk bisa mengendalikan hamatikus di kawasan pertanian. 14 burung hantu jenis Tito Albah dilepas liarkan petani dan dinas pertanian setempat. Seluruh burung dari hasil penangkaran secara mandiri oleh para petani ini langsung dilepaskan ke alam bebas. Selain petani, juga sudah menyiapkan beberapa rumah khusus yang diletakkan di tengah area persawahan. Dinas pertanian Jombang mengatakan burung hantu merupakan predator alami yang bisa menjaga kelestarian ekosistem alam karena satu ekor burung hantu jenis Tito Albah bisa memangsa tikus hingga 10 ekor per hari.